Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel Kucing Jawaban Pada video kali ini kita akan membahas buku bu putik jilid 5G untuk anak kelas 5 Dengan tema yang berjudul peristiwa dalam kehidupan Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip Semoga kalian sukses dalam belajarnya Dan untuk melihat video di alaman sebelum dan sesudahnya silahkan cek di kolom deskripsi Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik langsung saja dibuka buku bu putik 5G-nya Yaitu di alaman 36 Di alaman 36 ini ada latihan subtema 1 paket 1 dimulai dari IPS Nomor 1 berikut yang bukan merupakan latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia Jawabannya adalah yang D yaitu terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa Nomor 2 perhatikan gambar berikut pelawanan atau pahlawan di atas memimpin pelawanan di daerah Jawabannya adalah A. Banjar Ini adalah Pangeran Antasari Nomor 3 misi bangsa Eropa Untuk mencari kejayaan di wilayah baru disebut Jawabannya adalah Glory Tulisannya seperti ini adik-adik Kita lanjutkan ke nomor 4 mengapa bangsa Indonesia mudah terpecah belah pada masa lalu Jawabannya adalah karena masih bersifat kedaerahan Nomor 5 Apa kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Belanda di Indonesia Jawabannya adalah tanam paksa Selanjutnya muatan bahasa Indonesia Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 Silahkan ada adik baca di Teks yang ada di kolom berwarna babu ini Saya langsung ke nomor 1 Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah jawabannya Yang A yaitu Perjuangan Tuan Kuimam Bonjol melawan penjajah Belanda Nomor 2 Perisiwa yang terjadi pada tahun 1837 Jawabannya adalah Yang C yaitu Kota Bonjol kembali direbut Belanda dan Imam Bonjol ditangkap Nomor 3 Informasi tentang politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda terdapat pada paragraf Jawabannya adalah 2 Paragraf ke 2 Nomor 4 Kelimatannya yang tepat untuk kalimat yang dicetak miring Disini dicetak miring adalah ini Adik ada pada tahun 1833 Jadi jawabannya adalah Kapan kota Bonjol berhasil direbut kembali? Kapan kota Bonjol berhasil direbut kembali? Nomor 5 Tulislah makna dari kosa kata politik adu domba Jawabannya agak panjang yaitu Suatu cara bangsa Belanda Untuk memecah persatuan Indonesia dengan mengadu antar daerah agar terjadi konflik dan peperangan Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya Kita lanjutkan kemuatan IPA Perhatikan gambar berikut Disini ada gambar Pakaian yang sedang dijemur Perubahan yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah Jawabannya Yang B Yaitu menguap Nomor 2 Perhatikan tabel berikut Pasangan yang tepat antara deposisi Deposisi itu sama dengan mengkristal Adik ada dikit ya Deposisi dan meleleh secara berturut-turut adalah Jawabannya yang C Yaitu 2A 1C 2 gas ke A padat Dan 1C padat ke cair Namanya meleleh Nomor 3 Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku Nomor 4 Perhatikan gambar berikut Ada gambar Panci yang sedang dipanaskan Dan diatasnya ada margarin Atau mentega Jelaskan peristiwa perubahan wujud benda pada gambar Nomor 4 Ini jawabannya adalah Wujud padat menjadi cair atau mencair Kita lanjut ke nomor 5 Deposisi mengkristal merupakan kebalikan dari menyublim Tulislah satu contoh Peristiwa desposisi Saya kasih 2 disini adik ya Yang pertama pembuatan garam Yang kedua uap air jadi butir salju Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya Lanjut ke muatan SBDP berikut ini Yang merupakan ciri-ciri tanggananda diatonik mayor Adalah jawabannya yang A Lagu dinyanyikan dengan semangat Nomor 2 Jarak interval nada Tanggananda diatonik minor Adalah Jawabannya adalah yang B Satu setengah Satu satu Setengah satu Satu Nomor 3 Lagu merdeka Dinyanyikan dengan nada diatonik Jawabannya adalah Mayor Nomor 4 Tulislah dua lagu wajib nasional Dengan tanggananda diatonik mayor Nomor 4 Jawabannya adalah Maju tak gentar Dan dari sabang sampai merauke Lanjut ke nomor 5 Tulislah ciri lagu bertanggananda diatonik minor Salah satunya adalah dinyanyikan dengan sedih dan kurang bersemangat Kita lanjutkan kemuatan PPKN Nomor 1 Perhatikan nama suku bangsa dan pulau asalnya berikut Suku ND Pulau Flores benar Suku Lom Pulau Bangka benar Yang ketiga Suku Ambon Pulau Seram benar Pertanyaannya nama suku bangsa dan pulau asalnya yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 2 dan 3 Yaitu yang C Nomor 2 Manfaat kegiatan kerja bakti adalah jawabannya yang A Membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai Nomor 3 Jika ada teman kesulitan kita harus Jawabannya adalah Menolongnya Atau Membantunya Nomor 4 Tulislah 2 contoh kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menjalin persatuan dan kesatuan dengan teman di sekolah Jawabannya banyak ya Salah satunya adalah bermain bersama tanpa membedakan dan belajar kelompok atau belajar bersama Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya Dan kita lanjutkan ke nomor 5 Tulislah 2 contoh pengaruh bangsa asing terhadap keberagaman budaya di Indonesia Yang pertama budaya berpakaian celana jeans Yang kedua budaya berpakaian menggunakan jas Baiklah dari sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak Bagi yang belum silahkan di subscribe Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya ya Sekali lagi jangan lupa di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu Dalam mengisi soal-soal yang ada di buku-buku petik Jelit 5G tema peristiwa dalam kehidupan Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!